enak bisa ikuti oke kita share screen oke saya mulai ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 pertemuan kali ini itu langsung praktek praktek pakai tracer jadi nanti kita akan buat topologi 3 topologi yaitu topologi bus tri sama ring untuk pertama itu kita buat bus ya jadi sebentar sebentar terima kasih terima kasih Oke 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 Jadi kita akan buat topologi Bass Bass 3 sama string Jadi untuk bass itu Gini ya nanti gambarannya Ini kabel Terus Ini nanti ada PC nya Kemudian ini ada PC nya Perang lebih nanti seperti ini Terus Untuk 3 Oh iya bintang udah direkam Udah mas aman aman Oke Ini untuk bass Kemudian Untuk 3 3 Nanya gimana ya Jadi gini ya Ini Terus Ini ada Ini ada apa Hub atau switch Konsentrator Konsentrator Oh iya Konsentrator Ganti ya konsentrator Kalau tree kan Dia kan gabungan dari Bass sama Spark Ada konsentrator nya Tiap-tiap hanya Oke Ini untuk 3 Ini untuk bass Seperti ini ya Gambarannya 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 Terus ini untuk 3 Ini misalnya Nanti ada PC 1 Ini PC 1 PC 2 PC 3 PC PC R Nah ini untuk 3 Ini ada PC 1 Kemudian Ada PC 2 Terus Ini misalnya ada lagi Ini konsentrator nya Ini ada Ini ada Ada 3 PC PC 1 2 3 4 5 Oke Ini untuk 3 Kemudian untuk ring 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 itu kan Dia Eh Sambungkannya kan Nggak Nggak terputus Kayak ini Jadi langsung Nambung Kayak lingkaran Ring Ini Nanti Gini Nanti nggak bulat sih Ini ada Apa Hub atau Suite Terus ini Disabung disini Nah disini ada PC PC 1 Terus Disini ada PC 2 Disini ada PC 3 Oke Ini untuk Ring Oke Pertama Kita buat Yang Bass Dulu ya Sampai Silahkan dibuka Pakai tracernya Udah dibuka Udah 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 di titik ini itu apa namanya ada ini hub atau switch ya jadi disini ada kita pasang hub atau switch nantinya oke oke untuk bus kita butuh berapa hub atau switch ini 1, 2, 3, 4 ada 4 berarti disini kita cari di kolom ini di bawah pojok di bawah pojok kiri oke kita cari hub dulu ya hub hub terus ini kita cari hub ya hub terus ini klik yang kotak ini yang namanya pt hub ya jangan klik kalian klik terus nah letakkan disini ada berapa? ada 4 berarti ya berarti 4 oke udah kemudian tiap tiap hub dia nendel 1 pc jadi kita cari disini pc pc nah disini kita pilih yang mana ini yang ini yang pc pt seperti yang tadi kita klik kita klik ya kemudian arahkan disini terserah sih mau arah disini dimana-mana nanti bisa digeser-geser pokoknya kita buat 4 4 host atau 4 pc oke oke udah udah sudah oke sip nah setelah buat ini semua udah udah nambahin hub udah namain pc nah sekarang waktunya nyambungkan nah untuk nyambungkan itu sebenarnya ada 2 kabel ya antara strike sama crossover nah akan tetapi disini kita pakai yang ini aja automatically ini connection type jadi yang gambar ini gambar petir ini ya yang kita pilih jadi nanti kabelnya nanti nanti otomatis oke pertama kita sambungkan semua antar hub ini disini kita klik ya kita klik hubnya kemudian kita tarik ke hub ini hub 1 dari hub 0 ke hub 1 oke kemudian lagi klik lagi klik petir ini icon petir ini kemudian dari klik hub 1 kemudian tarik ke hub 2 oke dan selanjutnya dan seterusnya ini oke jadi untuk kabel yang dipunya cross over untuk kabel yang dipunya cross over itu dia apa namanya dia digunakan untuk nyambung yang sama jadi hub sama hub oke cross over nah sekarang kalau udah digabung seperti ini tinggal kita hubungin ke pc nya ini hub 1 kemudian tarik ke pc 0 ini kemudian yang ini lagi icon petir ini kita tarik ke sini p1 kemudian pc 2 pc 3 oke oke jadi topologi kita udah jadi ya untuk bus jadi untuk kabel yang tipenya cross over dia itu nyambung antar perangkat yang sama nah untuk kabel yang strike ini nyambung ke perangkat yang berbeda seperti hub sama pc nampaknya kayak gitu oke ada yang udah selesai oke sorry mas ini ada yang belum di ACC masuk mid iya oh iya iya sorry gimana yang baru masuk ini iya kak perlu diulangi diulangi kak diulangi lagi berarti ini aku hapus ya apa aku hapus ya delete yes oke saya ulangi lagi pertama kita buat kita siapin hub 4 hub kan ya oh iya ini gambar gambarannya kayak gini nanti ini untuk bus busnya nanti seperti ini ada 4 hub atau switch ada 1 2 3 4 ini kemudian ada 4 host host pc 1 pc 2 pc 3 pc 4 jadi 1 hub dia handle 1 host nah untuk ke paket tracernya kita siapkan hub atau switch ya nah untuk saat ini kita pakai hub dulu hub ini klik apa cari disini cari di from cari di form paling pojok pojok bawah kiri pojok kiri bawah kita cari hub nah disini ada hub kita klik kemudian kita drag ke sini bukan kita drag kita klik disini kemudian lagi kita klik sini buat 4 kali oke oke disini udah kita udah buat 4 hub ya nah setelah itu kita buat pc nah sama kayak tadi kita cari disini namanya pc kemudian kita klik yang pc pt ini pc pt ini nah kita taruh disini kemudian selanjutnya taruh disini selanjutnya taruh disini dan kita taruh disini oke oke setelah buat perangkatnya udah siap kita udah siapkan perangkatnya sekarang kita nyambungkan perangkat antar perangkat disini kita pakai yang ini icon ketir ini ya kita klik kemudian kita hubungkan H4 dengan H5 kemudian kita klik lagi H5 H6 kemudian H6 ke H7 H6 sudah oke setelah dihubungkan antar hub ini kita antar hub ini kita hubungkan ke pc jadi sama seperti tadi kita klik yang icon ini kemudian klik hub 4 terus klik ke pc 4 ini oke udah kemudian yang saya punya lagi hub 5 ke pc 5 hub 6 ke pc 6 hub 7 ke pc 7 oke jadi nanti seperti ini oke disini kan belum ada address nya kan ya nah oleh karena itu maka kita harus setting ip address nya terlebih dahulu untuk setting untuk setting ip address nya kita pertama kita setting ip address pc ke 4 ya kita klik ya kita klik satu apa klik satu kali satu kali pc ini kemudian akan ada pop up window seperti ini oke sudah klik satu kali pc 4 kemudian akan muncul pop up seperti ini oke kalau sudah kita masuk ke ini tab desktop oke sudah gimana belum belum oh sudah oke setelah ke desktop itu kita klik ini ip configuration kita klik nah disini kita setting ip address nya ini 192 192 192 masih inget kemarin 192 termasuk kelas apa kelas c oke kelas c soalnya kenapa aku pakai kelas c untuk lokal soalnya kan pc nya cuma 4 ya lokal jadi jadi apa apa namanya dipakai sk kecil nah sebenarnya oh nanti nanti aja 192 ya titik sekarang kita ikutin aja ya kalian ikutin saya aja 192 titik 168 oke oke kemudian titik 10 titik 1 oke kayak gini ya coba aman kalian set seperti ini ndak saya subnet nya kok langsung keisi ya mas iya sama oh iya gapapa ini kan iya gapapa itu soalnya dia pakai otomatis kayak gitu oke jadi sebenarnya di class C jadi tiap-tiap kelas itu sebenarnya ada subnet subnet mask nah subnet mask itu nanti ini ngatur-ngatur kayak kan di class ABC kan itu kan ya ada banyak host kan ya nah host itu nanti dipecah lagi nah itu namanya subnet mask itu besok pas mata kuliah jaringan komputer jadi untuk saat ini kita pakai semuanya aja pakai semua apa 254 host ya jadi subnetnya nanti seperti ini oke untuk kalau sudah seperti ini kita close ini gak bisa di kasih text oh ya ini tadi berapa IP address-nya IP-nya 192.168 oke sisi 1 tapi 192.168.10.1 ya untuk nama untuk untuk memberikan text ini kita ini ya klik apa namanya ini node yang gambar kayak node ini place node ya place node kita klik ini nanti arahin kemana disini oke oke ini ya ini untuk select select terus ini inspect ini delete kemudian ini untuk memberikan text tadi oke setelah setting IP address pc keempat atau pc pertama tadi ya selanjutnya kita setting ke ini pc pc 5 kita klik satu kali kemudian desktop IP configuration nah disini tadi kan apa namanya 192.168.10.1 kan udah digunakan ya jadi kalau di IP address kan gak boleh ada yang sama jadi kita buat lagi yang baru 192 yang berubah yang belakangnya ya yang belakangnya 192 kemudian 168 kemudian 10 titik nah satu kan udah digunakan tinggal kita ke 2 oke ini langsung otomatis setelah itu kita close kita close ya kita kasih tanda pc 2 itu sama dengan 192.168.168.10.2 oke oke ini untuk pc 2 selanjutnya untuk PC6 atau PC3 kita setting kayak tadi desktop IP configuration terus IP ini 192.168.10.23 kita oke 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 kalau sudah kita close lagi kemudian kita beri label PC3 PC3 192.168.10.3 oke nah untuk terakhir ini PC ketujuh desktop IP configuration 192.168.10.4 oke subdesignya kayak gini ini ya itu kita close kasih label PC4 192.168.10.4 oke oke sekarang kita cek ya kita cek apakah semua PC ini terhubung kita coba klik ini klik add simple PDU yang kayak surat ini kita klik 1 kali 1 kali kemudian misal kita mau ngirim data dari PC1 ke PC4 kita klik PC1 ini oke ini untuk eee searchnya untuk asal kemudian PC7 ini destinasinya tuduhannya kita klik ini dapat kita lihat disini di bawah pojok kanan ini ada ada apa successful jadi paket kita sudah terkirim oke jadi kita coba lagi misal PC1 ke PC3 oke disini disini sukses sukses ya disini sukses ya kemudian kita coba lagi PC1 ke PC2 oke sukses jadi eee 4 4 host ini saling sudah saling terhubung oke mungkin ini sudah selesai yang bas mungkin ada yang pertanyaan untuk topologi bas ini ada yang ada kendala atau sudah selesai atau sudah berhasil semuanya terhubung oke tadi keluar di tengah-tengah bagian baru pas baru pengasih ini kasih note buat IP sudah 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 setting IP baru yang satu doang jadi kan tadi kan ini kan IP nya 192 168 10.1 ini untuk PC1 untuk PC2 234 nya sama cuman soalnya IP dasar unik jadi kita ubah belakangnya saja ini iya nah udah kayak sama kayak pertama cuman belakangnya kita ubah kita apa tambah 1 tambah 1 ya oke mungkin bus ini sudah cukup ya kalau sudah kita mas mau tanya itu di awal perlu dikasih server gak gak usah server gak usah sebenarnya bisa dikasih server ya bisa sih misal servernya buat DHCP bisa tapi untuk saat ini kan banyak yang masih awal tapi kayak gini aja nyambung nyambung PC ini berarti kalau udah dikasih IP udah gitu aja ya jadi bisa terhubung gitu nanti kalau untuk selanjutnya mungkin pas mata kuliah praktikum jaringan komputer nanti di apa diberi materi tentang kayak DHCP terus NAT dan lain lain nanti prakteknya lebih dalam kayak DHCP itu kan DHCP itu kan gini kan ya dhcp ini kan static ya static kan IP address nya kita setting sendiri kita manualan nah kalau DHCP itu kita buat server nah server itu menentukan IP address nya jadi IP address nanti otomatis gitu itu kalau DHCP jadi bedanya DHCP sama static gitu kalau static itu kita setting IP sendiri kalau DHCP itu dari server oke mungkin untuk bus bus untuk bus oke setelah bus kita lanjut ke tree ya tree oke tree kayak gini nanti kita buat jadi kita butuh berapa ini ini nanti kita beri itu ini apa apa switch jadi kita butuh berapa ini berapa hub ini 4 ya 1 2 3 4 kemudian pc nya ada 5 1 1 2 3 4 5 oke langsung kita buat topology tree kita siapkan hub hub 1 2 2 jadi teman-teman bisa juga misal kalau mau buat topology bisa digambar di apa di di sketch dulu apa dirancang bisa digambar dulu biar gampang pas desain di pakai tracernya jadi nanti tinggal implementasinya gitu oke setelah itu kita buat pc 5 pc kita siapkan 5 pc disini 2 kemudian disini juga oke kalau sudah disiapkan tinggal menghubungkan oh iya yang baru join mungkin ini yang kabel yang titik ini gunanya ini apa kemudian bedanya apa jadi untuk yang titik-titik ini namanya crossover kemudian yang yang lurus ini yang tidak ada yang tidak titik-titik ini namanya strike jadi ada 2 kabel crossover sama strike untuk crossover dia itu antar perangkat antar perangkat yang sama jadi hub sama hub itu pakai crossover kalau hub dengan pc atau host itu pakai ini strike jadi kalau crossover itu antar perangkat yang sama kalau yang strike itu perangkat yang berbeda tampangnya kayak gitu oke sekarang balik ke tree kita pakai ini kita pakai yang icon petir ini soalnya otomatis dia deteksi kita hubungkan hub dengan hub ini kemudian hub 9 dengan hub 11 hub 8 dengan hub 10 hub 10 sudah seperti ini sekarang tinggal hub dengan pc hub dengan pc ini terus ini terus ini hub 10 namping ke pc pc 9 hub 10 namping ke pc 8 oke jadi kurang lebihnya seperti gini seperti ini nanti untuk kedepannya bisa disini dikasih server bisa juga terserah oke sekarang kalau sudah seperti ini kita tinggal setting ip address nya aja mulai dari sini spesies 9 ini kita setting sama kayak tadi 192 titik 168 titik 10 titik 1 nah kenapa kok sama soalnya antar topologi bus dengan tri ini beda jaringan udah beda lagi jadi gak tabrakan soalnya udah beda jaringan lagi ibadah kayak gitu udah beda lokal ini lokal 1 ini lokal 2 jadikan gak tabrakan soalnya beda tempat oke ini untuk subnet masnya sama ini tapi oke ini untuk pc 1 kita kasih label pc 1 sama dengan 192 68 30 71 oke ini untuk pc 1 untuk pc 8 ini kita config kita config ip address nya terus 192 192 168 titik 10 titik 2 hardback nya sama oke terus selanjutnya ini sama kayak tadi oke 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 untuk ini napele PC3 192 168 173 Oke Ini Apele PC4 192 192 192 192 192 192 202 202 213 212 213 213 213 223 Kalau udah disetting tinggal kita coba kirim ke katanya Misal PC1 ke PC5 Oke sukses Coba kita PC2 ke PC4 Juga sukses PC1 ke PC3 Sukses Misal kita PC3 ke PC1 Juga sukses Jadi Jadi Kita berhasil Udah nyambungin semua PC Oke Mungkin disini ada pertanyaan Sebenernya sama kayak hub Cuman Apa namanya Ini ditambahi Hub Hub Jadi kalau di patient Hub 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 activity 3 Hub 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 Mungkin sudah paham semua ya Paham Oke Ini aku kasih Terus ini kita kasih label 3 Oke Selanjutnya Oke setelah Sekarang tinggal terakhir ring Oke ring Oke disini ring kan butuh 4 apa ini 4 hub atau switch Terus ada 4 PC Oke langsung saja kita siapkan 4 hub Oke Terus 5 6 6 6 8 8 9 9 11 12 13 16 12 13 13 14 15 15 15 15 16 17 18 19 19 20 20 20 PC 15 15 15 15 15 15 15 15 Oke Oke Kalau sudah nyiapkan perangkatnya kita tinggal sambungkan Terus ini Ya H14 ke H15 Terus H15 ke H13 Terus H13 ke H12 H12 ke H14 Oke jadi kayak gini Muter Jadi Kaling terhubung Nah ini kita Udah berhasil buat ringnya Setelah itu Kita sambungin ke PC Ke siap-siap PC Ini H14 ke PC 13 Kemudian H15 ke PC 14 H13 ke PC 16 H12 ke PC 15 Oke jadi kayak gini Oke setelah itu Udah selesai Kita setting Dari sini mungkin Misalnya dari sini Dari PC 15 ini Dari atas Kita setting Okay Desktop it Configuration 192 H15 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 Supply H15 H15 H16 H15 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 Untuk 1, 2, 3, 4 Terus, ini kita coba kasih lagi Untuk 1, 2, 3, 4 Terus, 3, 4, 5 Terus, ini kita coba kambing Di casing 4 Di casing 4 Di casing 4 Oke Oke sekarang kita coba kirim data PC1 misalnya PC1 ke PC4 Oh sukses Kita coba lagi ya PC1 ke PC4 Oh sukses Kemudian PC2 ke PC4 Sudah sukses PC1 ke PC3 Jadi disini kita udah berhasil membuat topologi ring Oke gampang kan ya Tinggal buat kreasi topologi Ini ring Oke Gimana teman-teman Bisa ya Buat topologi Disini juga kita bisa apa namanya Kita bisa tambahin hub lagi terus nyabang-nyabang lagi terus Bisa juga dikombinasi-kombinasi kan Oke Kak mau tanya Ya Yang tadi yang ring kok punya saya Yang PC1 ke hub 2 nya ini ya Tandanya warna merah bukan warna hijau Itu kenapa ya Gak apa-apa sih sebenarnya Intinya kalau Apa bisa ngirim data itu Udah-udah nyambung Tapi violet Coba di Ini ya Udah setting semuanya Udah Kamu bisa share screen Aku stop share screen dulu Gak apa-apa Gak apa-apa Soalnya Pastikan apa yang namanya Setting IP nya udah 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 bener semua Gak apa namanya Gak ada yang salah IP 1 Set Udah Udah Tutup Violet Ya tapi yang 2, 3, 4 Jadi misalnya kirim Cuma kalau yang 1, ke 2, ke 3, ke 4 Itu violet semua Kayaknya Mungkin kabelnya mungkin Fabelnya Ya coba di Apa namanya Di delete terus Sambungin lagi Sambunginnya dari hub ke PC kan Ya Dari hub ke PC Tetap pernah merah Hmm Apa ya Apa di paling Sama kaca Coba kirim-kirim Kirim data Kirim data Dari PC Dari PC 1 ke PC 2 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 Failed? Kok bisa Failed? Gak tau gak? Gak tau gak? Kadang-kadang suka gitu ya Kadang-kadang suka gitu ya Kadang udah disetting terus Gimana ya Gimana ya Sulit juga Pak Ya nanti dicoba lagi deh Ya Coba-coba Kalau misal belum bisa nanti Bisa remote Bisa apa TV-an Time Viewer Nanti pas udah selesai Iya Terangai Oke Gimana Oke Udah ya Dilanjut Atau udah selesai Gimana nih Gimana nih Gimana Ada lagi yang Pingin saya Sampai Oke Sekarang Kita coba ya Kemarin kan katanya Bintang kan Perbedaan Hub sama Switch kan Itu kan ya Kalau hub dia nyebar Apa Dia ngirim ke semua PC Ke semua host Terus Terus kalau switch itu Cuman PC Apa Host tertentu yang bisa nerima Atau Apa Kalau switch itu Dia Apa namanya Tergantung make address Oke Sekarang kita coba ya Biar kelihatan Perbedaannya Hub sama switch Oke Sekarang kita klik Simulation ini Yang Apa namanya Kocok Bawah kanan ini Simulation Oke Nah Otomatis Akan muncul Akan muncul Pop 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 Seperti gini Akan muncul Windows Seperti gini Kalau udah Kita coba Kita coba Kirim Pad simple PDU ini Ya Ke Dari PC1 Ke PC2 Nanti Kelihatan Jalurnya Nanti Kemana Saja Untuk Mode Simulation Simulation Ini Jadi Jadi Pas Mode Simulasi Ini Nanti Jalur Pakai datanya Itu Kelihatan Oke Kalau udah Tadi Klik ini ya PC1 ke Kemudian PC2 Setelah itu Hmm Kita klik ini Forward Capture Then forward Data Data Kirim ke Up Ini Langsung ICMP ICMP Ini Protokol Ping Ping Itu kan Ngirim ICMP Jadi Gambarnya itu data ICMP itu datanya Oke Oh iya Nanti kita pakaikan ke Semuanya ya Mulai dari Bus 3 Jamaring Nanti biar kelihatan Alur Matanya seperti apa Oke Jadi Teman-teman biar Ada gambarnya Nanti data itu Ngirimnya itu Kayak gimana Dari bantuan Pakai preser ini Oke Mas itu Banyak Banyak saya Abis di pencet simulation itu Langsung muncul semua ya mas Oh iya Ya Delete Sampai delete dulu Yang pojok ini loh Ini Delete semua dulu Yang tadi tadi kan Belum Iya Oh iya Delete dulu ya Biar gak ganggu Nah Kalau udah delete Coba kirim data Lagi Kirim Simple PDU ini Oke udah Oke Lanjut Oke Nah dari hub ini Nanti kemana saja Kita coba lihat Kita forward Oke Ngirim ke hub 5 Nah Nanti hub 5 Nanti Ini ngirim ke PC2 ini Nah Nah Ngirim ke 2 Jalur ini Nah 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 ini Kemudian Dikembalikan Nah ini Dari ngirim Kan udah Ini kan udah juster Ya Ya untuk Untuk Apa Untuk Untuk Kembali kita Klik ini Rombol kembali Tadi kan hub 5 Terus Ngirim ke PC PC 2 sama hub 6 Kemudian Setelah itu Nah disini Hub 6 ini Ngirim ke PC 3 dan hub 7 Nah disini Di PC 3 ini kan Tidak tujuannya Jadi silang gini Bukan tujuan Kalau tadi kan gak ada silang Berarti kan Udah nyampe gitu Udah apa Ya udah nyampe Ke destinasinya Kemudian kita klik next Nah Disini ngirim lagi kesini Ngirim lagi kesini Terus juga ngirim ke Ini kan Untuk hub 5 tadi Dari PC 2 Hub 5 ini ngirim ke Hub 4 Sama Hub 6 Ya Terus untuk Hub 7 tadi Hub 7 Hub 7 Ngirim ke PC 4 Ini Nah salah Ini soalnya tadi kan Belum Apa Terlewati kan ya Baru ini kan ya Jadi ini salah Kemudian Kalau salah Kalau bukan Nah Ini Salah Soalnya bukan Apa namanya Bukan asal 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 pengirim Setelah itu Sudah ngirim lagi Ini salah Terus ingin Mirim lagi Nah Mirim lagi Nah Baru Dia Konfirmasi Terus Mirim lagi Mirim lagi Baru Sukses Jadi Gampangnya Gini Pertama Tadi kan Nyari Apa namanya Nyari Jalur Nyari Jalur Nyari Jalur Ketemu Ini Pertama Tadi Awal Ntar 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 Ini Ketemukan Ketemu Terus Dia Dia Ngirim Informasi Oh Disini Dia Kembali Informasikan Ke PC 1 Oke Terus Habis Itu Dia Ngirim Data Lagi Terus Ke PC 2 Ini Nah Kelemahnya Di Hub Itu Kalau Udah Ketahuan Data Udah Ketahuan Lokasinya Itu Dia Itu Masih Ngirim Ke Hub Ini Hub Berikutnya Apa Hub Sebelahnya Jadi PC Ini Itu Bisa Dengar Bisa Dengar Ini Data Ini Data PC 1 Dan PC 2 Nah Itu Kelemahnya Hub Disitu Nah Setelah Itu Kan Ini Baru Ngirim Terus Ya Bener Terus Dia Terasi Kode Lagi Ke PC 1 Kalau Apa Namanya Datanya Udah Terkirim Nah Baru Selesai Itu Untuk Hub Untuk Bus Jadi Seperti Itu Bisa Bisa Dipahami Bisa Sendiri Bisa 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 Teman-teman Pahami Alurnya Alur Satanya Seperti Apa Dari Dari H4 Ke H5 Nanti H5 Ini Nyabang Kemana Aja Oh Ternyata Ke H6 Terus Ke PC 2 Juga Oke 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 Jelek Kita Coba Bagi Dari PC 1 Ke PC 4 Oke Terus Ini Nyari Nyari Apa Kita Nge Pink Terlebih Nge Pada Oke Terus Lirut Data Lagi Lirut Lirut Terus Apang Lagi disini langsung itu ya apa namanya PC 2 dan 3 ini kan kedengeran tetap bisa lihat datanya kirim datanya PC 2 dan PC 3 oke gimana untuk mungkin temen temen masih nyoba iya pak ya dicoba mungkin temen temen yang dari SMK mungkin udah diajari paket racer di amuliar dengan makhluk satu ini cari SMA pak cari SMA iat-liat cari-cari baca-baca artikel tentang mungkin protokol-protokolnya itu kayak gimana terus kayak apa namanya kan ada ada banyak sih 1 2 2 3 2 10 11 12 14 15 16 18 16 selamat menikmati tak boleh diulangkan sekali lagi masih jadi misal saya kirim ini ya PDU dari PC1 ke PC4 ini dia langsung ICMP kalau switch itu dia ngirim ARP ARP itu kalau gampangnya itu apa nyari MAC addressnya terlebih dahulu nyari jalurnya nah kalau udah ketemu jalurnya nanti di switch itu PC sekitarnya itu nggak nggak bisa nggak apa nggak terkirim data apa namanya nggak bisa lihat datanya gitu oke langsung nah disini kan PC1 ngirim ke H4 terus H4 H5 nah disini ada ada 2 cabang kan ya antara PC2 dan H6 ya terus nah dia ngirim ke 2 cabang ini PC2 dan H6 nah di PC2 ini kan bukan itu ya bukan apa namanya bukan tujuannya kan maka datanya dihilang tapi si H6 si H6 ini ngirim datanya langsung ICMP bayangkan datanya langsung data terus dari H6 ini kan ada ada 2 cabang kan ya PC3 dan H7 ya jadi H6 ini ngirim ke dua-duanya ini ke H7 dan PC3 nah disini kan bukan tujuannya jadi silang jadi bukan tujuannya oke next nah di H7 ini kan cuma ada 1 PC4 ini terus dia ngirim lagi kan udah bener kan ya gak 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 salah gak sesuai tujuan dia ngirim lagi H7 ke H6 H6 ini ada 2 jadi kalau ada 2 apa namanya langsung dikirim ke dua-duanya jadi kalau ada 3 cabang jadi ngirim ke 3 cabang ke 3 apa 3 sambungan nah ini salah soalnya gak apa bukan PC1 kan kemudian di H5 ini ngirim ngirim lagi kan ada 2 cabang nah ini salah bukan apa bukan PC1 bukan apa alamat asal nah di hub 4 ini kan ya bener jadi data udah terkirim jadi dari PC4 tadi kan oke PC1 ya kemudian hub 4 hub 5 hub 5 ya kemudian dia ngirim ke PC2 dan hub 6 oke nah ini PC2 kan salah bukan alamat tujuan ya kemudian untuk hub 6 hub 6 ini ada 2 ada 2 sambungan antara sambungan hub 7 dan PC3 kirim ke situ oke untuk PC3 ini bukan alamat tujuan jadi enggak salah terus hub 7 hub 7 ini ada satu sambungan PC4 gimana oke langsung kirim oke bener kan ya enggak apa sesuai tujuan nah kalau udah sesuai tujuan dia ngirim ngirim pesan kalau pesannya udah sampai di PC4 nah ngirimnya dari PC4 ke hub 7 hub 7 nanti ke hub 6 nah hub 6 ini kan apa ketujuannya ke PC1 kan ya tujuan ngabari kalau datanya udah nyampe itu kan ke PC1 kan ya nah disini ke PC3 oh salah bukan bukan ini bukan PC1 ini terus dan juga ke hub 5 nah hub 5 ini ada tambingan ke hub 4 dan PC2 nah disini oh salah bukan bukan PC2 terus hub 4 hub 4 nanti ke PC1 oh bener jadi gini jadi jadi kalau ada sambungannya itu dikirim semua seperti itu gimana bye or you yeah you 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 you